selamat menikmati yang paling keren di wave 2020 ini dari tamponnya karena gue juga termasuk suka dengan falcon ini dan katanya detailnya lebih cakep daripada tampilan-tampilan yang versi reguler karena ini catnya sepenglihatan gue ini mirip kayak warna cat treasure hunt super oke gimana langsung aja kita cek videonya nah seperti kita lihat ini adalah hotlose ID custom 18W Mustang GT dan dia bisa di scan untuk dimainkan di gadget kalian scan me I'm one of kind hotlose ID ini dia made in mana ya kalau gak salah made in Malaysia nah ini made in Malaysia boxnya hotlose ID ini kayak ada magnetiknya jadi kita bisa buka jadi emang ini bukan udah gue buka ya karena emang desainnya boxnya seperti ini dan di sini ada detailnya detail track performance-nya dari mobil ini dia dari seri Huawei Speed Graphics 2x4 oke sebelumnya custom Ford 18W Mustang ini pertama kali muncul di tahun 2019 dan dia tamponnya Golf kalau kalian ingat masih nah perbedaannya dengan 18W Mustang GT ada custom-nya nih yang paling besar perbedaannya kelihatan itu dia ada wing belakangnya nih ini desainernya kalau di hotlose nih Rio Asada kalau gue baca dari Wikipedia oke gak usah basa-basi langsung aja kita buka ini nah ini berhasil kita buka ya tampilan atasnya kalau dari kelihatan sekilas warnanya itu lebih mengkilap dibanding casting-casting regular karena ini mungkin lebih spesial ya hotlose ID dan di box di dalamnya ini ada kebacaan this is hotlose ID sama dia ngambilnya dari dari atas ya nah ini lapisan penyimpanannya nah ini seperti ini guys tampilan di dalamnya tadi kosong dan ada tulisan desain in El Sagundo itu box-nya langsung ke mobilnya guys oh my god ini kalau dari detilnya warnanya cat-nya ini gak kalah dengan Super Tracer Hunt kalau dilihat detailnya oke banget guys ini tampil falcon-nya kelihatan disini dan di ini ada TNN ada wheelwood sparko dan ini bannya ban khusus hotlose ID guys speed graphic-nya ada serinya terus diban ini lo coba bandingin dengan seri falcon yang seri regular jauh lebih keren ini ini interiornya kelihatan dari luar dia setirnya ada di sebelah kiri ini tampilan belakangnya oke banget guys lampunya juga keren ya yang gue kagum itu cat-nya dia udah mirip kayak setara Super Tracer Hunt menurut gue ya but it's my opinion nah ini ada simbol hotlose ID di bagian belakang jumper dan yang utama buat bisa kita mainin dia punya semacam chip di bagian belakang di bagian bawah ini nanti bisa discan kalau handphone kita punya NFC ataupun kita bisa menggunakan yang namanya portal ini guys ini portal nanti terakhir di akhir video bakal gue coba masukin mobil ini di gameplay gue cuman mungkin ada sedikit ini agak cat-nya agak luntur di huruf AL sama K ini ini bagian depannya ini bagian depannya jelas dia lebih detail untuk informasi kalau gak salah ini kalau di luar di US ini dijual dengan harga sekitar 7 dolar langkah per bijinya per pieces cuman mungkin ini belum ada yang masuk ke Indonesia yang seri Falcon kita tunggu aja semoga bakal masuk nanti ke depannya review gue seperti itu cuman singkat aja dan kalian bisa lihat sendiri secara review seperti apa ini mobilnya oke setelah ini kita bakal masukkan ini ke dalam gameplay dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan jangan lupa subscribe dan apabila ada komentar bisa ditaruh di kolom komentar di bawah ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati